Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...apakah yang akan berupaya diwujudkan oleh tim berjuluk Red Force... ...di mana mereka sedang dihinggapi aura positif seiring membaiknya performa di lapangan. Dua kemenangan beruntun atas rival terdekat, Hwasiong Ibeka Altos... ...di akhir putaraan keempat dan laga perdana putaran kelima... ...menjadi modal berharga bagi Red Sparks. Dua meriam kembar pendulang angka, Megawati dan Giovanna Milana, Gia... saling bergantian menunjukkan keganasan mereka setidaknya dalam pertandingan terakhir. Kombinasi kedua pemain tersebut menghasilkan total 49 poin untuk mengantarkan Red Sparks memenangi laga 4 set atas IBK Altos dengan skor 3-1. Dia keluar sebagai MVP dengan menorehkan 25 poin atau satu angka lebih banyak dari pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut. Di sisi lain, Hyundai NC Hillstater juga mengusung misi ingin melanjutkan rekor kemenangan beruntunnya tatkala menghadapi Red Sparks. Tim yang dilatih oleh Kang Sung Hyung tersebut datang ke pertandingan ini dengan bekal 7 kemenangan beruntun. Kekalahan NC Hillstater sendiri terjadi pada pertandingan terakhir putaran ketiga melawan IBK Altos, sejak saat itu mereka selalu menang atas lawan-lawannya. Tidak hanya bagi kedua tim itu saja, pertandingan hari ini juga akan menghadirkan dampak yang tidak kecil bagi GS Chaltas. Tim legendaris Korea Selatan yang pernah memenangi Liga dalam 9 musim beruntun itu memang masih berada di zona aman playoff musim ini. Akan tetapi, Cha Sang Hyung sebagai juru taktik GS Chaltas tak bisa menutup mata akan adanya ancaman serius yang sedang mendekati timnya. GS Chaltas sendiri harus menelan kekalahan dalam laga terakhir mereka oleh Incheon He untuk Life Pink Speeders. Turun dengan Gisele Silva yang merupakan top skor sementara Liga Volley Korea, mereka tak bisa berbuat banyak dengan tumbang straight set 0-3. Kekalahan tersebut membuat GS Chaltas gagal menambah poin, kini mereka masih tertahan di peringkat ketiga dengan 43 poin. Mereka semakin berjarak dengan Pink Speeders di peringkat kedua melalui selisih 13 angka. Sebaliknya, selisih mereka dengan Red Sparks yang kini berada di ranking keempat klasemen sementara justru semakin menipis dengan 4 poin saja. Dengan laga yang akan dijalani Li Soyang dan kawan-kawan hari ini melawan INC Hillstater, Cha Sang Hyung pun sudah mengungkapkan kegelisahannya usai dikalahkan Pink Speeders. Walau berat mengalahkan sang pemuncak klasemen, pria berusia 49 tahun tersebut ketar-ketir dan pasrah jika Red Sparks pada akhirnya memenangi laga itu. Cha sudah siap dengan skenario terburuk andai Megawati dan kawan-kawan melewati timnya dan membuat playoff musim ini dimainkan oleh 4 tim. Kami tidak bisa berharap terlalu banyak saat ini kecuali bertahan. Bahkan jika harus turun, peringkat klasemen, itu sudah dalam skenario terburuk, kata Cha, dilansir dari naver.com. Trend positif tim Megawati Hangestri, Red Sparks, bab menjadi alang bagi GS Chartres Kicks yang kini duduk di posisi 3 klasemen Liga Voli Korea wanita. Pelatih GS Chartres, Cha Sang Hyung, cuma bisa pasrah kena gusur. GS Chartres mengawali round kelima Liga Voli Korea lewat hasil mengecewakan setelah dipecundangi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Berlangsung di Jang Chung Arena, Seoul, GS Chartres kalah telak atas Pink Speeders lewat kedudukan akhir 0-3, 20-25, 19-25, 24-26, Jumat, 2 Februari 2024. Kekalahan itu membuat GS Chartres terpaksa harus bekerja keras pada pertandingan tersisa. Bagaimana tidak? GS Chartres yang pernah memimpin dengan selisih 10 poin dari tim yang berada di peringkat keempat kini terpangkas menjadi 4 poin saja. Ya, mereka sempat unggul sampai selisih 10 poin atas tim yang diperkuat Megawati, Dae Jeon Jung Kwanjang Red Sparks pada putaran keempat lalu. Namun kekalahan demi kekalahan yang didapat membuat mereka dalam situasi sulit. GS Chartres mengalami 3 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Adapun Red Sparks baru kalah sekali dalam 5 pertandingan terakhirnya. Tentunya sebuah keuntungan bagi tim yang diperkuat oposite tim Nas Foli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu untuk tetap berada di jalur kemenangan. Kans naik ke peringkat 3 saat ini bukan merupakan misi yang mustahil. Megawati dan kawan-kawan sedang diliputi kepercayaan diri yang sangat baik usai mampu bangkit sepanjang putaran keempat. GS Chartres dan Red Sparks sama-sama menyisakan 11 pertandingan sisa pada fase reguler. Pelatih GS Chartres, Cha Sang Hyun, mengungkapkan bahwa dirinya menyadari soal ancaman Red Sparks. Terlebih dengan performa Kang Sofi CS yang menurun, dia pasrah jika sewaktu-waktu terlempar dari posisi 3 besar alias zona playoff Liga Foli Korea. Kami tidak bisa berharap terlalu banyak saat ini kecuali bertahan. Bahkan jika harus turun, peringkat klasemen, itu sudah dalam skenario terburuk, buka pelatih Cha, dikutip dari laman No Chut News. Pelatih GS Chartres memandang, adalah hal yang sulit direalisasikan untuk memenangkan laga melawan 2 tim teratas klasemen, Pink Speeders dan Hyundai Hill Stutter. Oleh karena itu, target meraih poin penuh dibidik saat melawan tim papan bawah seperti Korea Express Y-High Pass atau I-Pepper Savings Band. Penting meraih poin dalam setiap pertandingan, meskipun itu cuma satu angka. Kondisinya sangat sulit. Bahkan untuk melawan peringkat 4-5, saya hanya berani menargetkan 1 poin, terang Cha Sang Hyun. Yang pasti, ada momen kami bisa tergeser, entah itu oleh Red Sparks atau Ibeka, Altos, dua tim ini sangat potensial. Meski begitu, dia meminta timnya untuk tetap tenang bahwa mereka juga memiliki kesempatan yang sama hingga akhir putaran ke-6, masih ada banyak pertandingan yang tersisa, jadi kami tidak boleh. Lengah, ujarnya. Sedangkan bagi tim Megawati, Red Sparks, akhir pekan ini mereka berkesempatan untuk memangkas perolehan poinnya menjadi satu angka. Kesempatan bagi Red Sparks untuk terus menempel ketat peringkat ketiga yang akan menjamu musuh sulit, Hyundai Hill Stutter pada minggu, 4 Februari 2024. Red Sparks dan Megawati Hangistri Pertiwi akan mengambil ketat peringkat ke-6,